Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gimana sih caranya biar jadi dream husband? Kita akan bahas. Kalau penasaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Ya. Ya, dream husband berarti adalah suami impian ya. Dan tidak bisa disamaratakan. Anda berpikir misalnya, oh iya, namanya istri mah gampang, kasih aja uang selesai. Ya, nggak semua istri selesai cuma dengan uang. Bukan berarti uang nggak penting ya. Ha, uang penting banget. Tapi, bukan cuma itu yang dibutuhkan. Maka, Anda harus tahu bahasa cinta dari pasangan. Ada bahasa cintanya itu adalah service pelayanan. Istri misalnya dilayani oleh Anda, misalnya Anda bantu untuk cuci piring, Anda bantu untuk beres-beres rumah. Itu dia bahagia banget. Anda harus tahu bahasa cintanya pasangan. Atau ada juga istri yang senang quality time bersama terus dengan istri, dengan suami. Itu menjadi sesuatu yang bagus bagi seorang istri. Nah, ada juga yang senangnya dengan present, hadiah. Istri yang senang dikasih hadiah itu tiap hari Anda berikan bunga, Anda berikan dia coklat, Anda berikan hal surprise. Itu membuat dia makin cinta sama Anda. Ada lagi yang keempat. Misalnya, bahasa cintanya adalah touching. Senang dipeluh, senang dipegang tangannya. Itu membuat dia merasa dicintai. Apa sebenarnya bahasa cinta dari pasangan? Nah, ketika Anda memberikan bahasa cinta sesuai dengan bahasa cintanya, dia akan kelopok-kelopok gitu. Sentulah dia tepat di hatinya. Setiap orang itu bahasa cintanya beda-beda. Sentulah itu tersepat dari bahasa cintanya dia. Ketika Anda sudah memberikan itu, insya Allah dia bakalan memberikan yang terbaik buat Anda. Itu tips pertama, sahabat sekali. Yang kedua, kalau mau jadi dream husband, jadilah pendengar yang baik. Semua wanita, semua istri itu senang kalau ada teman curhat. Jangan sampai istri lebih senang curhat sama temannya, sahabat laki-lakinya. Bahaya tuh. Atau juga sama orang tuanya. Itu bahaya tuh. Kenapa? Karena harusnya sahabat sejatinya adalah Anda sebagai pasangan. Makanya dengerin, jangan banyak ngomong, jangan nggak perlu pakai solusi. Istri itu cuma ingin didengarkan, cuma ingin dipahami. Selanjutnya yang ketiga. Seorang wanita, istri itu paling senang ketika apa? Kalau mau Anda jadi dream husband, maka berikan kesetiaan pada dirinya. Jadikanlah dia wanita satu-satunya yang kau bahagiakan. Jangan sampai gini, ketika Anda berproses, Anda sedang tidak punya apa-apa, Anda berikan cintanya pada dia. Ketika Anda sudah sukses, Anda lupakan dia. Tidak. Orang pertama yang harus Anda bahagiakan adalah istri dan juga ibu Anda. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang yakin Anda sukses. Dialah orang pertama yang menyupport Anda. Saat orang lain tidak percaya, mereka lah orang yang paling percaya sama Anda. Maka bahagiakan istri Anda. Jadikan dia wanita satu-satunya di hati Anda. Tapi, Kang, aku bosen, Kang. Aku bosen dan gitu-gitu. Ya, coba. Jangan selalu di tempat yang sama, pakai baju yang berbeda. Misalnya saya dikasih oleh istri ini, baru tadi dikasih. Langsung saya pakai, langsung saya buat tag video. Ini membuat dia suka. Kenapa? Karena kita mengapresiasi hadiah yang diberikan oleh dirinya. Semoga, sahabat sekalian, bisa mendapatkan inspirasi dari sharing kita kali ini. Dan semoga siapapun laki-laki, Anda kelak menjadi dream husband, menjadi suami impian. Kalau mau tahu siapa dream husband sebenarnya, pelajari bagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu indah sekali akhlaknya. Bagi semua istrinya. Semua istrinya merasa kagum, merasa terbahagiakan. Padahal, Rasul bukan waktu itu, waktu istrinya banyak, nggak sedang kaya-kaya banget. Tapi kenapa? Mereka tercukupi batinnya. Mereka tercukupi lahir dan batinnya. Inilah kehebatannya. Bukan pada uangnya, tapi pada perhatiannya, pada pelayanannya, pada pemulihaan. Percayalah, wanita yang terbaik, yang ada di samping Anda, yaitu istri Anda. Dia adalah orang yang harus Anda muliakan. Dan kalau Anda ingin karir sukses, lancar riski, bahagiakan istri dan juga ibu Anda. Saya Stavron Holid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.